Sekarang kita akan masak nasi berapa watt hours habisnya Kita akan reset dulu dari wattmeter yang di lampu 97 untuk penyinaran kali ini Kita akan ukur menanak nasi membutuhkan energi berapa banyak dalam watt hours Bismillah Kita akan menyalakan metode memasak nasinya dengan kosmos 2,8 liter Oke kita akan mengukur energi yang dibutuhkan untuk menanak nasi ini sebanyak 6 gelas takaran Untuk 8 orang bisa makan seharian kalau ada lauknya Kalau nggak ada lauknya nasinya sih nggak habis Produksi sampai jam 11 udah 944 watt hours Nah jadi udah bisa kita pakai buat masak-masak Karena udah mau 1000 watt hours menjelang tengah hari Voltage udah tinggi 14.6, 14.2 Kita nyalakan akan ngedrop di level berapa voltage-nya Apakah di 12.5 atau masih di atas 13.5 Bismillahirrohmanirrohim Biar nanak nasinya jadi pulen Oke udah running 400 kurang 386 watt Voltage-nya bagus Masih di atas 13 volt Jadi pengisian akinya sampai setengah hari ini Cakep Bisa dapat di atas 13 volt Berarti untuk pengisian sampai 1000 watt hours Itu aki seri Udah bisa kita gunakan Sampai 400 ditambah 7 90 tadi ya Sampai 500 watt hours Penggunaannya Nanti kita akan lihat Untuk rice cooker sendiri Dia membutuhkan Berapa watt hours Dari sejak Mulai sampai Nasi siap disajikan Oke Kira-kira 30 menit ke depan Biasanya Nasinya akan matang Ini baru 3, 4, 5 menit Di 2 menit 48 detik Baru 13 volt Jam 12, 15 14.8 14.1 Rice cooker sudah Berhenti memasak Sudah matang nasinya Kita cek Oke Habis berapa watt hours kah Menanak nasi Menggunakan rice cooker Dengan listrik energi surya 237 390 watt Sudah 1 jam Dari sejak nanak Sampai Metode menghangatkan Oke Jadi ini pompa Standby Rice cooker juga Lagi standby Karena ini Panenan sudah 1300 watt hours Dari 10 papan Kita akan lanjutkan Masak-masaknya Bumpur Panen Distrik 5 Baik selamat menikmati